Intro Dalam kurun waktu satu bulan, jajaran Satnarkoba Polres Majalengka berhasil menangkap 6 orang tersangka atas tindak pidana pengedar narkotika jadi sabu dan obat-obatan keras terlarang terbatas atau OKT atau sediaan farmasi. Barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan ke-6 tersangka adalah sebanyak 12 paket sabu dan 527 butir obat keras terbatas. Para tersangka yang berhasil diamankan adalah DN yang merupakan pengedar sabu, sedangkan AS, AK, CA, JM, dan RC merupakan para tersangka pengedar obat-obatan terlarang. Untuk kasus sabu yang menimpa tersangka DN dikenakan pasal 114 ayat 10, junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 5 tahun kurungan penjara. Sedangkan untuk kasus peredaran obat-obatan terlarang yang melibatkan tersangka AS, AK, CA, JM, dan RC dijerat dengan pasal 196, junto pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Kodus Soprandinya dia mengantarkan ke yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan ini bertugas untuk sebagai kurir untuk mengirimkan ke seseorang. Dan saat ini sedang kita lidik keberadaannya sebagai pengedar di Majalengka ini. Kemudian dia mendapatkan honor setiap kali pengiriman paket sejumlah 1 juta setengah. Itu sudah lama tersangkir? Pengakuannya baru dua kali, makanya kita sedang melakukan pedalaman untuk mengungkap yang lebih besar lagi. Kemudian apakah ini peredaran diduga sebagai jaringan di lapas kemudian? Sampai saat ini belum ada, untuk itu kita melaksanakan penyidikan supaya Majalengka ini bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang. Terima kasih telah menonton!